Halo PrevaSkot, kembali lagi di channel The Premiere Vap Sama gue Aryo disini Hari ini gue kedatangan tidak satu, tapi tiga liquid yang menarik Apa itu? Tonton terus di PNP Oke, jadi hari ini gue kedatangan sebuah liquid Yang namanya juga sudah cukup besar dari dulu Dan mereka sekarang ngeluarin liquid fruity yang katanya dingin banget Dan ini adalah sample packnya yang langsung dapet tiga Ini rasanya apa aja, tapi sebelum gue buka packaging sample packnya ini Disini ada UV spotnya, juga ya terlihat niat lah Dan disini ada logo Brain Freeze Inside Jadi apa aja isinya, langsung kita buka Oke, jadi ini ada tiga, ada yang pink, ada yang biru, ada yang kuning Yang pink adalah rasa guava, rasa jambu Kemudian ada rasa leci Kemudian ada rasa mango Jadi seperti apa rasa ketiga liquid ini? Sebelum kita coba yang kita lihat dulu dari kemasannya Oke, dari ketiga ini semuanya bentuknya sama ya Dari segi desain stikernya Ada es batu yang blur Kemudian ada daun mintnya yang membedakan cuma warna di depannya dan tutup botolnya Di sebelah kanan yang disini ada logonya Yang namunnya JRX X-Rayet IC Mint Kemudian di bawahnya sini ada peringatan-peringatannya Made in Indonesia Untuk rasio PG dan VG nya sendiri disini 40 berbanding 60 yang mana seharusnya ini compatible dengan AIO Kemudian di sebelah kirinya disini ada tulisan diproduksi oleh PT Why Not Kreasi Indonesia Cimahi Jawa Barat Level nikotinnya yaitu 60 mili dan 3 miligram Fresh Juice Series Oke, jadi itu adalah Frosted by JRX X-Rayet IC Mint Oke, jadi kita udah lihat kemasannya disini Jadi semuanya tiga-tiganya ini Desainnya bener-bener sama ya Sama plug, cuma dibedain warna tutup dan warna si labelnya sendiri Cuma dari segi tulisannya, dari segi es batu-es batunya sampai es batu yang blurnya pun sama disini Gue akan nyobain satu-satu gimana rasanya Yang katanya sih ini katanya ini dingin banget sedingin itu Oke, kita cobain dari yang manganya Sebelum kita coba tetes, kita coba cium-cium dulu Ini mangga Tapi ketika buat cium ini baunya durin Gimana ini? Ya ini mangga sih, cuman dari bau pas pertama buat ciumnya ini kayak Wow, ini dingin Wow Ini Kayaknya oke banget Pasti cium ini baunya durin, aneh Oke, langsung kita coba tetes aja ya Disini gue setupnya pake Mantogis Dengan RDA-nya Poison Koilnya Chef Koil Premium yang Fralien 0,14 OHM Dengan baterainya VRK Oke, langsung kita coba Disini gue pake Potensio 2 ya Sedingin apa Rasa manganya ini ya Menurut gue sih Common banget ya Rasa manga yang Apa ya Yang ya umum pada perutian di Indonesia Dingin, manis Dinginnya Ya bisa dibilang memang diatas rata-ratanya liquid Liquid Di Indonesia ya Rasa common mangga sih Masuk, mangga, keluar mangga, manis, dingin That's it Menurut gue ini ya mangga Oke Berikutnya kita nyobain yang lain Sambil di Fresh Week Sama kawan gue yang disana Berikutnya gue mau nyobain yang Leci Leci Yang Apa ya Cukup umum juga Tapi gak terlalu banyak Ya liquidnya juga Rasanya cukup umum Tapi gak terlalu banyak yang ngeluarin rasa leci Yang banyak itu dulu dari Liquid-liquid malai gitu sih Kita cobain dulu Nah, kalau ini baunya leci banget nih Ini segar, dingin Tapi Kita gak akan tau sebelum kita coba hisap Jadi ini untuk di wanginya sendiri sih Wangi leci banget Terus dingin sih Oke, ini kita udah beres Udah pake Fresh Week lagi Sekarang kita coba tes yang ini ya Sama dingin nih sama yang tadi ya Yang ini rasanya leci banget sih buat gue Apa ya Dan entah kenapa yang ini rasanya lebih dingin daripada yang mangganya Entah karena emang sih rasanya yang Bikin dia lebih dingin Atau Emang dibuat lebih dingin ya Tapi Rasanya disini Buat gue cukup flat Flat dalam arti yang Tetap sama Konsisten Ketika gue inhale Rasa leci Keluar rasa leci Wanginya pun leci After taste-nya pun leci Gitu disini Tapi ini Buat gue lebih dingin daripada yang mangga Berikutnya gue akan nyobain yang Guava Jambu Jambu men Jambu Ini sambil kita Fresh Week dulu Rasa jambu Jambu apa nih? Jambu air Kalau jambu air kan ada rasanya Jambu kutu Jambu kutu Oke Disini warna liquidnya ini juga berbeda sendiri Ini warnanya agak kemerah-merahan gitu Kelihatan gak sih? Wanginya sih Wangi jus Jambu banget ya Jambu yang merah Jambu biji Oke langsung kita cobain Setupnya disini Masih sama Cuma yang bedain Kapasnya aja Kita ganti baru disini Dingin Seperti apa yang rasa jambu ini Ini menurut gue cukup unik ya Karena jarang ada liquid Meruti rasa jambu gitu Wah Gakep sih ini Ini the best Menurut gue Oke kita masuk ke bagian pro dan kontranya Pro yang pertama menurut gue Ini sangat cocok buat kalian Para pecinta liquid fruity Yang nyari liquid yang selalu kurang dingin om Kurang dingin om Ya kita sekarang Cuma bisa ngandalin salah satu liquid-liquid yang harus dingin banget itu Kayak Free Citrix Yang gitu-gitu ya Cuma sekarang ada lagi nih liquid frosted Menurut gue ini rasanya Cukup dingin Enak Dengan varian yang Gak terlalu aneh Tapi Cukup unik gitu Gak terlalu common juga Terus pro yang berikutnya Menurut gue rasanya juga konsisten Ketika kita Inhale Exhale Aftertaste itu rasanya bener-bener yang mereka janjikan Ketika yang mereka janjikan Mangga ya mangga Ketika yang dijanjikan leci ya leci Ketika dijanjikan yang jambu ya jambu Gitu Oke gue masuk ke bagian kontranya Kontranya menurut gue Memang rasanya konsisten Cuman menurut gue sedikit kurang kompleks Harusnya agak sedikit dicampur rasa apa gitu Jadi lebih-lebih unik lagi Jadi gak terlalu common gitu loh Terus menurut gue ya Kalo gue ranking dari tiga ini Yang paling gue oke Paling gue suka adalah yang jambunya Yang pertama Yang kedua adalah yang lecinya Yang ketiga adalah yang manganya Kenapa? Karena yang manganya Menurut gue rasa manganya ini terlalu common Terlalu umum Kalo untuk rasa leci dan jambunya sih ini oke banget Oke kita masuk ke bagian kesimpulannya Kesimpulannya di harga 125 ribu untuk liquid fruity 60 ml Bukan harga yang murah Tapi Buat kalian yang mau Ngerasain sensasi dingin yang berlebih Brain freeze Menurut gue ini cocok banget Dengan rasa buah yang Cukup unik Enak Manisnya pas Dan dingin banget Kalo misalnya dua ban Rata-rata ya ya Dinginnya ini dari 0 sampai 10 Mungkin di angka sekitar 8 sampai 8,5 Cukup dingin Dan cukup enak Buat kalian yang pecinta dingin Untuk daily ini Oke banget Tapi buat kalian Gue kasih tau dulu Yang tidak bisa Ngisep liquid dingin Yang ngisepnya FAQ aja udah batuk-batuk Jadi jangan nyobain ini deh Ini luar biasa dingin Oke jadi buat kalian yang Mau ngedapetin barang ini Bisa langsung kunjungi marketplace kita Di Tokopedia, Bukalapak, dan Shopee Bisa juga kalian melakukan pembelanjaan Di website kita Di tokofabku.com Buat kalian juga yang mau Wall sell barang ini Bisa langsung hubungi Erwin kita yang nomornya Udah kita taruh di salah satu Di sini Atau di description box Jangan lupa follow instagram kita Di thepremierfab Thepremierfab.sunter Dan thepremierfab.bali Jangan lupa juga follow instagram gue At least yang di toko Jangan lupa klik like Comment Dan subscribe Nyalakan juga loncengnya Apabila kalian belum Jadi sampai jumpa Di video-video berikutnya Cus Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax